Oke, sebelum kita belajar gerakan, kita belajar teriakan dulu, Tim. Oh, bisa ya? Gimana tuh nih, teman-teman? Kalau siap itu? Box. 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 Bukan hiat ya. Nasi apa? Box. Box. Tadi, Madora. Box itu sebenarnya diambil dari boxer. Oh. Jadi, dulu itu... Iya, benar. A-A boxer, ya? Jadi, tarun rajat itu diciptakan oleh sang guru GHA Madrajat. Dan di Bandung itu mempunyai julukan A-A boxer. A-A boxer. Saya ingat dulu waktu saya sewa juga, A-A boxer apa itu? Itu ya kalau latihan tarun rajat dikenali sebagai A-A boxer. Dan sampai sekarang dikenali A-A boxer itu ya tarun rajat itu ya. Pada saat penciptaan tarun rajat ini, kan sudah ada nih bela diri-bela diri lainnya. Tadi kita bilang seperti karate dan lain-lain. Tapi tarun rajat ini membedakan dirinya dengan bela diri lainnya itu khususnya yang dihadap... Jadi, kita lebih kepada gerakan-gerakan reaksi cepat, yang praktis dan efektif. Boleh dicontokkan? Berarti apa tuh? Gerakan, reaksi cepat, praktis dan efektif. Nih, dua petarung di tengah nih mungkin kakekong udah juga... Betul, biar lebih... Ini dari masnya juga lah. Oh, langsung aja. Oke, yaudah. Gak apa-apa yang udah ahli aja, A-A. Biar rela apa? Gak apa-apa, saya benar saya rela. Aduh, lu gak lihat ngotot-nya tuh. Boleh nanti kak Rimba mencontohkan, boleh sambil dinarasikan di sini, dibantu? Oh, iya. Oh, oke. Oh, iya. Misalkan mendapat ancaman, misalkan kita tahu, melawan teh darah. Oh, perempuan, perempuan. Sama kok sakitnya kayaknya sama saya. Jadi nih, ketika mendapat ancaman, begitu ya, ada teman atau pacar. Saya mengancar ya. Ya, misalkan boleh sentuhan, boleh rangkulan. Sekarang kan lagi musimnya ya. Banyak sejarah seksual, begitu. Oke. Saya main ambil aja nih ya. Iya, ambil. Waduh, kakak ini. Aduh, sakit banget ini. Waduh, sebayang kalau ini yang... Yang penting sih, praktis aja. Jadi kalau praktis itu kan semua orang bisa. Karena tadi yang seperti Kang Rimba sampaikan, pada dasarnya manusia itu kan sudah dianugerahi untuk berkemampuan membela diri. Bayi, dia kalau mau susu, dia nangis. Itu kan membela diri, dia menyampaikan. Atau bayi diambil apa, dia mukul apapun gitu. Jadi semua orang itu pasti dibikuli untuk bisa memukul, bisa menendang, bisa apa. Langsung, kak. Nah, untuk kita menghadapi kayak tadi, untuk ancaman di luar, kita yang praktis-praktis aja dulu. Yang penting kita selamat. Kayak saya perempuan. Jadi di Tarung Derajat itu ada motonya, Aku ramah, bukan berarti takut. Aku tunduk, bukan berarti takluk. Walaupun saya nih, beladiri nih, Tarung Derajat, dikenal kelas, saya nggak boleh sosokan. Wah, maaf lu, walaupun saya. Tapi dengan adanya moto itu, saya harus sadar diri. Saya perempuan, saya tetap punya kekurangan, saya mau mempunyai kelemahan. Tapi bukan berarti takluk dan juga takut ya, setuju? Jadi apapun. Berarti boleh sembarangan sama perempuan. Nah, itu tadi serangan dari samping. Ada unsur mengejutkannya di situ ya? Iya, jadi sebenarnya itu kan tadi serangannya disensor. Oh, disensor? Harusnya lebih menyakitkan ya? Iya, jadi coba. Yang ini nggak disensor? Misalkan sini. Silahkan. Aduh, saya seneng banget nih kalau ada pemain pengganti. Boleh agak sedikit pelan supaya bisa tertangkap kamera? Cepat dulu. Yang memang rawan. Oke, oke. Nah, ini khusus untuk bela dirinya. Oke, boleh contohkan. Apa, misalkan. Bagaimana? Pas di tikat. Apa itu yang rawan tadi ya, bagian sini? Makasih ya saya nggak digituin tadi. Ternyata, walaupun saya udah ditampar kencang begitu, itu sebenarnya sudah bentuk lembut penanganannya. Ini sebenarnya ini sebenarnya. Kita pakai tangan kita ini. Bawah, pakai maiknya nggak? Bawah, pakai tangan kita buat merusak wajah rawan sini. Mata begitu ya? Jarinya langsung ke mata ya? Ya. Patut saya tadi, mata saya dicolong sama. Ya, gitu ya. Kemudian kita lumpuhkan dia supaya tidak bisa kemana-mana. Apa yang lumpuhkan yang begini sini? Kita injak sini. Ini tergantung angle bisa patah ini ya? Iya. Jadi kalau ditarung derajat, itu kita tidak berpikir kedua. Pokoknya berpikir bagaimana melumpuhkan orang yang sudah bernyati hati pada kita. Dari awal langsung. Dari awal langsung. Tangan pelintir nih ya? Tangan pelintir. Sini. Ini masuk sini. Huk. Oh, itu level berapa belajar begitu? Jadi kalau, jadi kita bukan berniat untuk mengambil nyawa orang, tapi untuk melumpuhkan saja. Gitu saja. Nah, kalau kita yang pemulang ini masih sabuknya putih. Nah, gila kan dasarnya seperti apa? Boleh ditirukan? Awal apa? Bagaimana kita menyerang, dan lain sebagainya. Boleh sambil ada yang memperagakan di sini? Silahkan. Banyaknya juga boleh. Silahkan. Kita miru saja di sini. Ini yang awal ya? Jadi saya bisa ikutan dong. Ini gerakan-gerakan yang mudah. Ini gerakan format. Jadi kehormatannya box. Hormat. Drop. Box. Oke. Jadi. Saya kebanyakan senyumnya kayaknya. Tangan itu harus. Yang kebanyakan soalnya nasib box sih. Melindungi rahang. Oh, langsung ngambil seperti boxer ya? Tangan melindungi rahang. Kemudian si rusuk dilaudingnya oleh? Sikut. Sikut. Jadi kalau misalkan. Agak masuk gitu ya? Di sini saya akan menyerang ke arah kepala. Tinggal box saja. Box. Nah, lihat. Wow, sakit juga. Kalau bagian rusuk yang diserang, kalau bagian rusuk bagaimana? Bagian rusuk sama gitu. Jadi langsung box gitu ya? Coba diserang. Oh. Selanjutnya, selanjutnya. Itu nggak pakai tenaga dendangnya. Tepat tapi ya. Yang berikutnya? Untuk pertahanannya ya tadi, dan untuk penjerangannya, ini tinggal diluruskan saja. Oh. Jadi tidak sampai mendorong badan gitu ya. Langsung ke muka ya. Hormat. Oke. Pelajaran pertama, memukul itu dengan mengepalkan tangan. Nanti pelajaran selanjutnya bisa dengan menusuk sini. Ya, gitu kan. Bisa dengan ini. Jadi sebenarnya semua tempat ini. Ini nanti titiknya nanti dipelajari lagi. Jari senjata ya? Baik telapak maupun ini juga ya? Oke. Oke, jadi positif ini. Dan tadi saya begini. Saya berdiri begini. Mungkin coba bisa dikasih lihat agak terbuka kebiasaan. Saya pikir ini yang paling kuat. Tapi tadi di koreksi ternyata harus menghadap depan ya? Betul. Kalau misalkan kita muka keluar. Ini sini saja ada. Ayla. Nggak mau jatuh. Bedanya dengan menghadap ke depan. Coba kalau kita coba ya? Kalau misalkan ke depan. Ini untuk kalau ada kena dorongan ya ditekuk. Jadi tinggal kita menekuk saja. Kalau misalkan ini dibuka. Ditekuk, tekuk sedikit. Tekuk, tekuk lagi. Nah, ini kan semakin lemah. Oh iya, ini semakin lemah ya. Gampang itu ya. Tapi kalau tekuk, tekuk. Ini makin kuat. Oh, setujuh. Wow. Untuk perempuan dan untuk pria sama pelatihannya? Sama. Sama ya, jadi dasar-dasarnya sama. Kemudian juga untuk naik kelasnya juga sama. Karena ada filosofi di Tarun Derajat itu. Jadikanlah dirimu oleh diri sendiri yang di belakang baju. Oh, di belakang ini? Oh, oke. Jadi segala sesuatunya dikembalikan lagi pada pribadi-pribadi sendirinya. Sama kan seperti kekerasan di luar nih. Itu kan kebanyakan kalau dilihat itu sebenarnya timbulnya dari diri sendiri kan. Dari diri sendiri, umpamanya kita mau ke kantor, mau naik KRL gitu kan. Cewek kan mestinya dari diri kita sendiri nih, kita bisa menghitung dari rumah. Saya mau naik KRL, saya nggak boleh. Jangan dong yang mengundang pakai trok pendek, umpamanya. Saya harus pakai sepatu tepik. Nah, jadi dari situ kemudian selama di jalan, kita harus berhitung. Berhitung itu artinya waspada. Tetap aja waspada nih. Karena pasti di umum itu ada aja kan. Bisa aja ada yang kecelah. Oke, saya boleh pinjam sebentar mic-nya. Saya mau tanya dulu ke sebelah sini. Sudah berapa lama ikut Tarun Derajat? Udah tujuh tahun. Tujuh tahun? Tujuh tahun ini baru dapat. Keras nggak latihannya untuk perempuan? Sering dibanting gitu. Atau di, tadi yang colok itu. Sebenarnya kembali lagi ke diri kita, kalau misalkan kita menerimakan diri kita untuk belajar di Tarun Derajat, ya full gitu. Full out gitu semuanya harus keluar. Jadi di sana nggak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Alasannya kenapa ikut awalnya? Saya suka bela diri dari kecil. Oh, memang penggemar bela diri. Pernah merasa terlalu berat nggak? Aduh kok latihannya berat betul ini. Pasti pernah. Pernah juga ya. Satu lagi di belakang deh ya. Ini yang tingkat 6. Oke. Sudah berapa lama pas? Dari tahun 2004. 2004? Oh lumayan ya. Terus bagaimana dirasakan setelah ikut Tarun Derajat? Iya yang dulu asalnya tipe-tipe manja, kita dilatih dengan bela diri, semakin kuat fisik, semakin kuat mental, dan kita tentunya otot kita tetap terlatih. Oh oke. Jadi harus terus latihan ya? Saya ngaku dulu manja. Setelah latihan, udah keker dapet yang manja ya. Oh iya sebegitu. Teman-teman terima kasih ya sudah datang ke Sampai Indonesia, meskipun waktu kita singkat, tapi kita sudah tahu di Tarun Derajat juga tidak di Indonesia saja, sudah mendunia. Dan tidak hanya di Bandung, Jakarta, dan ada berapa kota lagi? 23 provinsi. 23 provinsi ya? Di luar Indonesia ada di mana? 8 negara ASEAN. Wow. Jadi kemarin kita baru melaksanakan kejuaran Asia Tenggara ke-2 di Malaysia, di Stadium Titiwangsa. Titiwangsa. Tanggal 24 sampai 27. Baru ke-27. Itu Alhamdulillah yang membukanya adalah dan NOC dari Malaysia sendiri. Dan Menteri Olahraga dari Malaysia. Diakui jadi ya Tarun Derajat sebagai bela diri Indonesia yang membawa harum juga bangsa Indonesia. Terima kasih teman-teman. Terima kasih para petarung yang sudah hadir. Box. Box.